Sementara pemirsa pembalap tim Jaguar Mitch Evans menjuari balap Formula E 2022 di Jakarta International E-Prix Circuit merampungkan 9 seri, Evans kini juga bertengker di peringkat 4 kelas menjelaskan Formula E musim 2022. Pembalap tim Jaguar Racing Mitch Evans memenangi balap Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit di Ancol Sabtu sore. Pembalap 27 tahun asal Selandia Baru tersebut mengungguli Jean-Eric Verney dan Anthony Felix da Costa yang menempati posisi terdepan saat start. Di sejumlah lap awal hingga pertengahan, Verney berhasil memimpin balapan. Namun menyisakan 7 menit lagi pada tinggungan ke-7, Evans menyalih pembalap di siti cita tersebut dari sisi dalam dan mengambil kendali lomba hingga menyelesaikan lap 40. Evans pun finish pertama dan hanya unggul 0,733 detik atas Verney. Sementara peringkat 3 ditempati pembalap Venturi Eduardo Mortara. Kemenangan Evans kali ini menjadikannya pemenang pertama balap mobil listrik Formula E di Asia Tenggara dengan tuan rumah Indonesia. Kini Evans mengemas total 109 poin dan berada di peringkat 4 kelas men sementara Formula E musim 2022 dari 9 siris. Sementara pembalap Stoffel van Doorn yang finish di posisi kelima masih menguasai kelas men dengan 121 poin dan Jean-Eric Verney di posisi kedua dengan 116 poin. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.